selamat menikmati untuk menambah kesempurnaan video saya dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa share untuk berbagi pengalaman baik pemirsa sebelum kita berangkat kerja mari kita tengok kandang bagaimana marmut-marmut kita yang diliarkan bahkan klinci-klinci kita yang diliarkan sehingga mereka betul-betul terpantau dari umbarannya banyak yang ditembak jadi insyaallah aman dan tidak kemana-mana jadi nanti tanpa menampakkan muka saya langsung menuju ke sasaran oke ikuti terus oke baik pemirsa pada kali ini sebelum kita berangkat kerja kita sudah tadi pagi ya ini memberikan pakan pada marmut-marmut kita dan klinci-klinci kita yang diliarkan pada kali ini ya nah perlu kita ketahui apa yang disarankan oleh teman-teman baik dari teman-teman marmut maupun teman-teman di dunia perkelincian terutama ya nah disini kita juga mengulas sedikit tentang bagaimana reaksi marmut atau klinci yang kita umbar liarkan nah pada kali ini teman-teman ini memang sengaja kita buat seperti ini karena ini musim kemarau ya jadi tidak masalah dan artinya klinci-klinci kita marmut-marmut kita ini tentunya kalau diliarkan mereka jauh memang lebih sehat ya bulunya juga lebih bersih ini teman-teman dan alhamdulillah klinci kita ini sebagian sudah sehat ya ya meskipun masih perlu satu kali penanganan perawatan tapi sehat ya dan marmut-marmut kita juga disini ya nah ini banyak yang sembunyi ini marmut-marmut kita ya karena marmut-marmut kita itu ternyata macam-macam varianya ya nah disini pemirsa selain pelinci pelinci ini ya ternyata dari yang lain seperti marmut itu banyak yang kesip atau larinya keceng pemirsa ya jadi teman-teman ini ya nah ini adalah tempat kelinci-kelinci kita makan ya kelinci kita makan dari sini nah seperti ini jenis lokal ya ini jenis lokal yang mungkin sudah sudah sedikit berkurang ini skebisnya ini sudah sembuh teman-teman ini ya daripada yang dulu ini berindilah ini sudah sembuh ini ya total sudah sembuh ini tinggal masa pemulihan ini teman-teman ya tinggal masa pemulihan dan ini bersih teman-teman dan tidak ya istilahnya sangat berkurang jauh banget nah ini ya berkurang jauh ini sudah banyak yang ngelontok sendiri ini ya dan kelinci kita yang jenis PC ini ya ini ada keluarga baru juga ya keluarga baru ini yang PC teman-teman tahu jumlahnya tinggal kemana tidak tahu ya ini ya ini jenis PC ini ya tuh teman-teman ya ini teman-teman jadi kalau pelihara kelinci itu memang harus sangat betul-betul diperhitungkan ya semua resikonya ini ya nah ini teman-teman yang lain nampaknya kelinci yang lain ini beristirahat ini ya beristirahat sehingga nah ini nah ini teman-teman ini ada di bawah ini kelincinya nah ini beristirahat di bawah bambu-bambu ini ya tidak apa-apa seperti itu pemirsa mari kita berangkat kerja semoga kelinci-kelinci kita ini selalu diberikan kesehatan di umbaran amin terima kasih saya kesuai widodo pamit untuk di dulu dari hadapan anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati